India selangkah lagi bakal terlibat dalam produksi S-400 bareng Rusia lengkap dengan benefit berikut ini. Sistem pertahanan udara S-400 terus menunjukkan kemajuannya di pasar internasional. India selangkah lagi bakal menyepakati kerja sama Rusia sebagai negara produsen S-400 untuk ikut terlibat dalam proses produksi. Bahkan tidak hanya produksi S-400, Rusia juga turut memberikan sejumlah benefit bagi India jika bersedia untuk bekerja sama. Dari laman Bulgarian militeri melalui artikel berjudul, India Inching Closer to Production and Service of S-400, SA-21, yang terbit pada Sabtu, 29 Juni 2024. Rencana produksi bersama S-400 oleh India dan Rusia ini akan dilaksanakan melalui sebuah joint venture antara perusahaan lokal dengan Almas Ante. Tujuannya agar penggunaan sistem pertahanan udara ini oleh New Delhi dapat berjalan lebih optimal. Pembicaraan perusahaan lokal dengan Almas Ante yang sedang berlangsung akan segera memasuki tahap akhir. Jika kerja sama ini berhasil disepakati, kedua perusahaan akan bahu-membahu dalam memasok komponen pendukungnya. Tak hanya itu, kedua negara bahkan sudah membahas rencana pembuatan Spare Part S-400 di India. Ya, kita berbicara tentang pembuatan suku cadang di India, kata Sergei Chemezov mewakili Rostec dikutip dari laman Bulgarian Militeri pada Sabtu, 29 Juni 2024. Perlu diketahui bahwa sebelum adanya rencana kerja sama produksi S-400, Rusia sudah terlebih dahulu menjual lisensi dua produk alutsistanya untuk diproduksi di India. Antara lain jet Tempur Su-30 dan tank T-90. Tak hanya itu, kedua negara saat ini juga berkolaborasi dalam pembuatan rudal Brahmos yang berhasil diekspor ke Filipina. Keinginan India untuk membeli S-400 sudah ada sejak 2015 silam. Karena itulah, negeri anak benua tersebut langsung bergegas menyelesaikan kontrak pembelian senilai 5,43 miliar dolar AS saat menerima kunjungan Presiden Rusia Vladimir Putin tahun 2023 lalu. Dalam perjalanannya, pembelian S-400 oleh India sempat mendapat pertentangan dari Amerika Serikat. Negeri Paman Sem bahkan sempat mengancam akan menjatuhkan sanksi berdasarkan regulasi Techo Untering Amerikas Adversaries Terusan Pions Act, Chaatsa. Namun faktanya sampai sekarang, hal itu tidak pernah terjadi. Bahkan Washington terkesan membiarkan ketika New Delhi justru membantu mengekspor Brahmos ke Filipina. Di sisi lain, keinginan India untuk menjalin kerja sama produksi S-400 dengan Rusia juga memiliki alasan tersendiri. Melansir laman T-Defense Post dalam artikel berjudul, Rusia Delice S-400 Air Defense System Delivery to India by 2 Yars, yang terbit pada 21 Maret 2024. Dua skuadron sistem pertahanan udara tersebut dikabarkan bakal tertunda pengirimannya hingga 2026 jika pengadaannya dilakukan dengan skema impor. Padahal Moskow sempat menjanjikan pengiriman tiga skuadron pertama pada tahun 2023 lalu. Kemudian sisanya menyusul pada tahun ini sesuai dengan kesepakatan. Karena itulah India berinisiatif untuk memperoleh lisensi, atau menjalin kerja sama produksi agar pengadaannya bisa sedikit dipercepat. Apalagi Rusia sudah menawarkan benefit bahwa proses produksi disertai dengan pengadaan sparepart. Terima kasih telah menonton!